Intro Kembali bersama saya di forum komunitas dan sesi terakhir ini kita mungkin lebih bicara ke pribadi Pak Makhluf Cahyono yang menduduki jabatan sebagai sekjen MBRRI yang sangat strategis menurut saya karena ada bagian dari amandemen undang-undang dasar itu yang cukup lumayan fundamental tentang posisi MBR di perubahan di amandemen sehingga mungkin harapan kita ada di kesegjenan MBR mampu mengelola lebih baik dan seterusnya Pak Makhluf, ini kami ingin mendengar ini Bapak mendapat amalah untuk kesegjenan MBR saya yakin juga bukan tanpa pertimbangan pasti dengan beberapa tahapan yang panjang dan saya yakin pilihan kepada Bapak mungkin ada memang nilai-nilai lebih dari seorang Makhluf Cahyono dari para pihak untuk kemudian ini yang paling pas mungkin kalau punya visi ke depan punya misi tertentu kekasan-kekasan tertentu yang ingin dikembangkan yang pertama tentu saja sebagai sekretaris jenderal yang merupakan jabatan tertinggi dari birokrasi di lingkungan sekretaris jenderal MBR tentu memiliki tanggung jawab yang tidak ringan sebenarnya tapi semua itu tentu insya Allah diri saya tidak mengalami satu hambatan karena bagaimanapun konsekuensi dari seorang aparatur sipil negara tentu sudah berangkat dari sebuah dedikasi tentu dedikasi yang dibangun adalah bagaimana utamanya saya bisa mengabdikan dirinya sebagai arti negara arti masyarakat sekaligus aparatur negara nah oleh karena itu tentu kalau bicara soal bagaimana sekretaris jenderal MBR RI itu ke depan dalam melaksanakan pelayanan saya akan berbicak pada apa yang menjadi visi dan misi MPR itu sendiri sekretaris jenderal memiliki visi dan misi tentu harus sinergi dengan visi dan misi MPR visi dan misi MPR sejak kepemimpinan Bapak Dr. Sulti Filih Hasan itu memiliki visi untuk menjadikan MPR sebagai rumah kebangsaan pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat dan tentu sebagai supporting system sekretaris jenderal harus mampu menerjemahkan itu dalam bentuk kerja-kerja yang lebih produktif kerja-kerja yang lebih efektif kerja-kerja yang lebih efisien dan tentu transparan akuntabel dan lain sebagainya dan itu ada dua yang ingin terus menerus saya lakukan yang pertama adalah bagaimana saya mampu melakukan dan mampu menjamin reformasi birokrasi yang ada di lingkungan sekretaris jenderal MPR tentu dilakukan dengan berbagai cara antara lain adalah melalui penguatan peningkatan kapasitas dan sebagainya dalam setidaknya delapan area reformasi birokrasi jadi kelembagaan SECEN akan diperkuat tentu dengan melakukan satu langkah-langkah penyempurnaan dari organisasi yang kedua dari aspek sumber daya manusia juga seperti itu bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas-kualitas agar memadai mendukung kerja-kerja MPR begitu juga soal tata laksana soal peraturan perundangan soal akuntabilitas soal pengawasan sampai pada bagaimana kita membangun pola pikir dan budaya pikir inovasi yang sedang terus-menerus saya kuatkan ini tentu dalam rangka itu semua memberikan pelayanan yang maksimal pelayanan profesional apa yang kita lakukan tentu harus terus-menerus melakukan inovasi inovasi, eksplorasi terhadap hal-hal yang selama ini dilakukan yang tentu pada gilirannya adalah untuk satu peningkatan kualitas agar tugas-tugas lembaga itu secara konstitusional itu bisa berjalan dengan baik apalagi terkait dengan lembaga politik jadi karakteristik set-gen ini tentu harus saya bawa kepada sesuatu yang berbeda sekitar jenderal mungkin sama posisinya di tempat lain tapi saya harus menyusulkan dengan karakteristik dari MPR itu sendiri sebagai satu lembaga yang memiliki visi seperti itu visi yang penuh dengan sistem nilai Pak menjadikan MPR menjadi tempat untuk belajar learning society, masyarakat tidak hanya soal ideologi, tidak hanya soal konstitusi tapi bagaimana dari itu semua juga bisa membangun satu komitmen untuk memperkokau NKRI dan tentu semangat kebinekaan nah itu pekerjaan yang tidak mudah karena harus disesuaikan, di grade dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sejen MPR itu nah oleh karena itu tentu ini adalah keinginan saya contoh misalnya bagaimana sekitar jenderal mampu memberikan akses terhadap masyarakat dengan mudah mudah, murah, cepat, tepat, seperti apa? nah ini terus menurut kita lakukan contoh saya meningkatkan misalnya soal-soal terkait dengan otomatisasi pelayanan nah ini sedang kita lakukan terus jadi IT yang selama ini assisting mungkin masih belum yang memadai untuk itu kita lakukan kita lakukan supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga tepat, efektif masyarakat yang ingin dapat informasi juga cepat, efektif itu saya kira bentuk-bentuk keterbukaan data dan informasi yang harus ditahui oleh publik saya kira tidak hanya soal-soal itu semua tapi juga bagaimana pelayanan-pelayanan lainnya karena isinya anggota MPR tentu bervariasi ya datang dari fraksi-fraksi yang berbeda kepentingan politik yang berbeda tapi setjen MPR harus dalam posisi netral tidak boleh mendiskriminasi pelayanan nah ini juga memerlukan satu perangkat ya rambu-rambu dan karakteristik juga ya kita lah, kalau karakteristik kita mungkin di kementerian beda kali ya karena kementerian itu tentu tugasnya jelas gitu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan itu sudah jelas semua gitu mungkin ada yang spesifik tapi yang jelas setjen MPR memiliki spesifikasi mungkin DPD juga seperti itu mungkin DPR juga seperti itu nah ini yang harus kita lakukan sehingga pada akhirnya pola hubungan antara setjen dan lembaga itu sinergis Pak sinergis jadi tidak ada jarak tidak ada apa namanya satu kesenjangan ya yang berimplikasi terhadap komunikasi yang tidak efektif gitu nah saya ingin berusaha untuk melakukan itu semua agar persoalan komunikasi, perusahaan informasi, perusahaan pelayanan itu semua berjalan sesuai dengan harapan dalam rangka peningkatan kinerja dari MPR gitu karena agenda MPR juga cukup banyak misalnya tahun ini akan ada sidang tahunan misalnya juga ada agenda nasional lain peringatan-peringatan hari besar yang itu sebenarnya diorientasikan untuk bagaimana memperkokoh rasa nasionalisme memperkokoh kesadaran konstitusi dan bagaimana memperkokoh yang namanya idul gini jadi semua yang dilakukan itu adalah prinsip itu adalah fundamental sekali Pak jadi kalau kita melakukan dengan cara-cara yang biasa ini saya kira kita ketinggalan dengan satu kebutuhan yang ada pada saat ini di saat MPR juga dituntut oleh publik untuk memenuhi harapan nah harapan publik itulah kalau kita mampu menciptakan tentu trust trust publik akan muncul dan tentu MPR menjadi satu lembaga yang betul-betul sebagai rumah rakyat rumah kebangsaan itu seperti itu jadi mimpi-mimpi saya seperti itu Pak gambarannya tentu dalam implementasi nanti akan saya jabarkan dalam bentuk program-program yang sesuai sudah berapa lama Bapak ada di posisi ini jadi sekjen saya baru bulan Maret Februari ya Februari kemarin ada tingkat waktu agenda Bapak beberapa hal yang mungkin dalam waktu tahun depan atau apa ini harus terselesai iya Pak agenda nasional MPR tahun ini harus sukses pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat terkait di perubahan dunia dasar dan sebagainya yang terkait dengan kemenangan dan tugas MPR juga harus sukses suksesnya tentu dalam tataran prosesnya seperti apa jangan sampai kemudian masyarakat ada yang merasa tertinggal ketinggalan menyampaikan informasi karena tidak maksimal kita dalam memberikan instrumen itu oleh karena ini yang harus terus-menerus kita kawal karena semua kita tahu MPR yang isinya pala anggota MPR apalagi merangkap anggota DPD juga anggota DPR tentu juga memiliki kesibukan-kesibukan dan tentu sekjen MPR harus masuk dalam ruang-ruang kesibukan itu supaya semua bisa terfasilitasi dengan baik saya kira itu harapan mungkin kepada pemirsa dan kepada publik terhadap MPR mungkin mereka menurut perjalanan ini Bapak melihat bahwa oh ada bagian-bagian yang masyarakat ternyata belum terlalu paham ya saya kira banyak hal yang harus terus-menerus ditingkatkan terkait dengan bagaimana masyarakat mengenali MPR yang pertama adalah soal kelembagaan posisinya sekarang seperti apa yang berbeda dengan dulu sehingga kita juga harus terus-menerus memakan masyarakat tentang pemenang dan tugas MPR dari pemenang dan tugas MPR itu yang sudah dipahami tentu masyarakat akan memiliki respon yang berbeda bagaimana menaruh harapan besar terhadap MPR supaya bergenerasi sesuai dengan pemenang dan tugasnya kemudian yang kedua tentu saja terkait dengan bagaimana masyarakat juga dengan pemahaman itu tidak sungkan-sungkan kemudian tidak ada hambatan untuk menyampaikan aspirasinya karena ruang ini sangat terbuka sebagai rumah rakyat itu bisa menyampaikan apapun dan pimpinan MPR dan alat kelengkapan lain juga terbuka untuk menerima aspirasi itu kita lihat sendiri di MPR ini cukup hidup cukup dinamis di berbagai ruang-ruang yang ada yang ada hanya learning society di sini ada diskusi, di sini ada dialog, di sini ada terima tamu saya kira itu bagian dari implementasi dari harapan-harapan terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan itu termasuk juga masyarakat tentu dengan upaya kita semua melakukan pelayanan jangan sampai kemudian ada yang merasa tidak terfasilitasi karena bagaimanapun ini adalah rumah kita gitu sehingga sekitar jenderal tentu menaruh harapan besar bahwa jadikan MPR sebagai rumah rakyat itu tentu dalam rangka untuk memperkuat partisipasi publiknya demokrasi kontrol dan sebagainya saya kira itu terima kasih Bapak pemirsa luar biasa forum komunitas spesial kali ini kita dengan Pak Makhruf dari sekjen MPRRI kita akan usahakan untuk ada dialog-dialog ada forum komunitas spesial dengan tokoh-tokoh spesial berikutnya sampai di sini sampai bertemu di forum komunitas yang akan datang salam bahagia Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati